Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu akan lebih dahulu menentukan laporan dugaan kampanye di luar jadwal berupa penyebaran tabloid Anies Baswedan di Malang, Jawa Timur masuk kategori pelanggaran apa. Penentuan pelanggaran akan ditentukan jika laporan dari masyarakat sipil peduli demokrasi tersebut sudah memenuhi persyaratan formil dan material. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan putusan pendahuluan dilakukan selama tiga hari sejak laporan diterima atau akan diputuskan pada Jumat 30 September Lusa. Bagja mengatakan Bawaslu juga akan mengecek apakah laporan tersebut memiliki alat bukti lengkap atau tidak. Jika belum memenuhi persyaratan formil dan material, Bawaslu memberikan kesempatan bagi pelapor untuk melengkapinya. Jika telah diperbaiki dan tetap tidak memenuhi dua persyaratan tersebut, maka Bawaslu tidak bisa melanjutkan laporan ke proses adjudikasi. Sedangkan jika terpenuhi, maka proses akan berlanjut untuk melihat apakah masuk kategori pidana, administrasi, atau kode etik. Sebelumnya, masyarakat sipil peduli demokrasi melaporkan penyebaran tabloid Anies Baswedan di Masjid hingga Pasar di Kota Malang, Jawa Timur. Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi, Miartiko Gea, melaporkan Anies Baswedan dan pendukungnya ke Sentra Gakumdu, Badan Pengawas Pemilihan Umum pada selasa 27 September. Miartiko melaporkan Anies lantaran ada dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut terkait kampanye pemilu 2024 di luar jadwal. Diduga Anies melakukan pelanggaran, yaitu kampanye terselubung dengan menyebarkan tabloid di tempat-tempat ibadah. Dalam laporannya ke Bawaslu, Kornas SPD turut menyertakan sejumlah bukti tabloid dalam bentuk fisik dan salinan digital, serta saksi-saksi yang diklaim mengetahui adanya penyebaran tabloid di tempat ibadah dan pasar di Kota Malang. Miartiko Gea meminta Bawaslu untuk segera memproses laporannya. Bawaslu diminta segera memproses dan memutus laporan sebuah bagaimana ketentuan dalam per Bawaslu No. 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, dengan tujuan agar hal serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Mereka juga dengan tegas menolak perilaku politik identitas yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!